Memang ada prosesnya yang harus dilaksanakan Harus bergelar perkara dulu sehingga nanti akan ada tersangkanya ya Pak Namun saya tetap harus pertanyakan ini Pak Dari publik pun mempertanyakan gitu Karena kasus kekerasan di sekolah ini kan memang bukan saat ini saja Pak Terjadi sudah sering gitu Sudah ada korban meninggal Kemudian ada kejanggalan Akhirnya pihak pesantren melaporkan Selain pemeriksaan tadi Pak Apakah ada kendala lain Pak Untuk penetapan tersangkanya Atau ada opsi bahkan Pak Sebenarnya yang ditawarkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja Sampai saat ini Alhamdulillah kami tidak ada kendala Untuk tahapan maupun pemeriksaan Pengumpulan alat barang kubi Dan tahapan-tahapan Jangan dengan baik Sesuai dengan aturan Kita juga di sini untuk para taksisasi yang ada juga kita sudah lakukan pemeriksaan Jadi tidak ada kendala Dan dari pihak keluarga Maupun dari Kondok Juga terbuka Kooperatif Jadi untuk perkara ini tetap Jangan sesuai dengan Ataupun Sesuai dengan Progres Ataupun sesuai dengan Lanjutannya Mbak Jadi tidak ada yang lain-lain Biar terang Iya Pak Catur Kalau boleh diketahui oleh Medkom hari ini Dan Sobat Medkom Ada Sudah ada berapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian Pak Sampai hari ini sudah ada 20 saksi Oke Sudah ada 20 saksi yang diperiksa Pak kira-kira orang juga akan bertanya nih Untuk kasus ini kira-kira pasal apa yang kemungkinan disangkakan kepada terduga pelaku Pak Yang pasti akan kita kenakan pasal Sekolah 80 di Undang-Undang Pelindungan Anak Dan 170 ayat 2 ke 3E di KUHP Mbak